Baik saudara, kita ke informasi yang pertama. Presiden RI Joko Widodo meresimikan 24 ruas jalan di Provinsi Kalimantan Barat yang dipusatkan di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu Sore 20 Maret 2024. Proyek tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp648 miliar untuk membangun jalan sepanjang 165 km. Di hari pertama kunjungan kerjanya ke Kalimantan Barat, Presiden Joko Widodo juga melakukan kunjungan ke Kabupaten Mempawah. Salah satu agendanya yakni meresmikan 24 ruas jalan di Kalbar, Rabu Sore 20 Maret 2024. Proyek tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp648 miliar untuk membangun jalan sepanjang 165 km. Presiden juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan dalam menurunkan biaya logistik. Tidak hanya itu, infrastruktur jalan juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing barang-barang lokal. Pada hari ini akan kita resmikan 24 ruas jalan di Provinsi Kalimantan Barat yang menghabiskan anggaran Rp648 miliar di 24 ruas sepanjang 165 km yang salah satunya kita lihat pada sore hari ini. Sehingga kita harapkan di 2023 selesai, kemudian di 2024 ada lagi, kita harapkan jalan-jalan yang rusak semuanya sudah bisa kita perbaiki sehingga mobilitas orang dan barang yang melalui jalan-jalan ini, mobilitas untuk logistik yang melalui jalan ini bisa semuanya cepat dan menjadikan barang-barang yang ada menjadi lebih murah dan tempat itu. Alhamdulillah ya, disini juga kita meresmikan jalan, jalan impres, Alhamdulillah juga di desa ini dapat bantuan jalan impres dan sudah terbangun ya, sudah mulut masyarakat juga senang sekali. Karena apa? Jalan sudah lagi berlombang-lombang dan bisa untuk mengangkut pertanian butuh-butuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu di kasus jalan. Dan insya Allah juga tadi sempat juga saya bicara kepada Pak Pak Cijai untuk kita dibantu juga, untuk air bersih, insya Allah akan dibantu juga jalan lagi juga. Jadi hari ini kita terbantu oleh pertemuan dengan Bapak Presiden dan apa yang kita dibutuhkan insya Allah akan dikampur oleh Bapak Menteri. Terima kasih sekali lagi untuk rombong Bapak Presiden dan Bapak Menteri dan seluruh masyarakat yang telah membantu pembangunan laerah kawasan 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 ini menjadi pembangunan yang memang betul yang diharapkan oleh masyarakat ini. Presiden pun berharap pembangunan infrastruktur jalan tersebut dapat meningkatkan mobilitas orang dan barang di wilayah sekitar. Dika Febriawan, Ruai TV, Muartakan.